di listen 24 kita akan mencoba menggambar sebuah nipel yang dimana ujungnya adalah seperti kerigi dan ada di ujung lain ada deratnya dan ada sebuah heksagon untuk mengunci nipel tersebut kita seperti biasa membuat lain biasa kemudian klik centerline dia membentuk garis putus-putus kemudian lain lain biasa dan disini saya mulai men-skate garis luar dari nipel tersebut bentuknya adalah seperti ini ya karena centerline nya kurang panjang saya gunakan extend dan menempel permukaan lain yang biasa langsung saya beri ukuran dimensi disini adalah 14 dan diameter 14 adalah diameter dalam sebuah selang yang akan disambungkan pada nipel yang kita buat lalu 20 16 dan ini adalah M14 maka saya beri diameter 14 Hai panjang ujung nipelnya adalah 24 Hai kunciannya Hai sembilan mili Hai dan teratnya 12 mili Hai dan diameter ini memiliki panjang 12 mili Hai Oke bentuk luarnya sudah terbentuk kemudian saya menggambar Hai bentuk lubang atau bubutan yang ada di dalam Hai dengan ukuran di sini adalah di sini adalah Hai sembilan Hai dan di sini diameter 8 dengan panjang 34 Hai kemudian kita revolve Hai di sini sebelumnya saya di dulu karena rencananya adalah kunci hexagon 17 17 maka ini kita beri ukuran yang sangat besar saja ya tidak masalah Hai tahu 26 Hai Oke kita revolve permukaan pengerjaan ini dan eksisnya adalah centerline kita klik Oke Hai nah kemudian saya akan membentuk untuk terhadap nya terlebih dahulu di sini ada teratnya terlebih dahulu di sini ada terat ya kita klik Hai ini adalah M14 isometric profile di kali-1 14 kali satu ya agar teratnya cukup halus lalu saya ingin membentuk sebuah kuncian hexagon 17 disini saya klik create 2 disket kemudian saya bantu line dan saya klik disini hexagon polygon dengan sudut 6 6 sisi saya klik disini dan saya berikan ukuran dimensi di akhir kemudian yang kita extrude ke luar adalah bagian luarnya sehingga terbentuklah kuncian 17 lalu saya ingin membuat ini permukaan disini bergerigi seperti sebuah nipel saya klik axis disini saya pilih yang truk revolver face or fitur saya klik agar memiliki poros plane kemudian saya klik plane klik porosnya dan saya gunakan axis xz dengan sudut 90 kemudian grid 2 disket dan rencananya akan saya slash grafik ya dan project geometry garis disini oke saya membuat garis kemudian saya jadikan center line kemudian kemudian saya akan membuat garis segitiga yang akan memotong permukaannya nanti ya disini saya berikan karena diameter dalamnya adalah 9 maka disini ini sekitar 10,5 maaf 10,5 dan ini adalah panjang 5 lalu saya finish cat saya revolve yang mode cut maka terbentuklah seperti ini dan saya gunakan grid angel pattern saya klik permukaan ini dan directionnya adalah garis poros dengan jarak adalah 5 kemudian ini sebanyak 3 atau 4 kemudian oke maka jadilah bentuk seperti bergerigi atau nibble kalau ini terlalu tipis karena 10,5 kita bisa mengganti mengeditnya 11 atau 11,5 kita kasih 11,5 maka dia akan terlihat tidak terlalu tipis sedikit tebal oke kalau kita ingin tidak lancip ininya maka kita perpanjang jaraknya menjadi 6 nah dia memiliki sedikit sudut yang tidak lancip oke ya kita lihat terlebih dahulu dan bentuknya adalah seperti ini jadi itu tadi teknik menggunakan revolve cut untuk menggambar gerigi sebuah nipple dan juga extrude sebuah hexagon untuk kunci pas semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita terima kasih selamat menikmati